Pemirsa kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, mahasiswa Universitas Jampi Magang atau Vergenjob di Jerman masih bergulir. Pihak Universitas Jampi selaku salah satu kampus yang mengirim delegasi mahasiswa, mengatakan akan bertanggung jawab. Meski begitu, mahasiswa masih mempertanyakan realisasinya. Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang, mahasiswa Magang Universitas Jampi di Jerman, jadi sorotan tajam banyak pihak. Diketahui sebelumnya, beberapa mahasiswa Magang Vergenjob Unca di Jerman mempermasalahkan beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan terkesan menelantarkan oleh pihak agen. Info yang baru-baru diberada bahwa ada indikasi TPPO dan saya setuju. Pertama adalah dalam proses pendapatan, pendaftaran, kita dimingi-mingi untuk mendapatkan gaji yang banyak dan kedua adalah pekerjaan yang mudah dan ringan. Itu yang penting. Yang kedua, dalam proses kita, pendaftaran itu dipungut biaya sebanyak Rp190.000 untuk pendaftaran dan pengiriman berkas dan yang kedua adalah untuk pengurusan working permit kontrak kerja dan LKRU sebanyak Rp340.000 atau dirupiahkan itu sekitar hampir Rp6.000.000. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dalam proses kita kedatangan, itu sudah banyak mengalami kejanggalan. Yang pertama, karena kita tidak mendapatkan pendampingan berupa penjemputan dan pengantaran ke apartemen akhir, karena itu awalnya sudah dijanjikan. Lalu dalam proses kontrak kerja, itu juga tidak diberikan penjelasan awal tentang kita bekerja di mana, jenis pekerjaannya apa, durasi waktu, dan SOP-nya. Itu di kontrak kerja awal. Lalu setelah kita datang, kita juga tidak mendapatkan waktu yang sesuai, yang harusnya waktu itu. Di awal bulan Oktober kita harusnya sudah bisa sampai, tapi kemudian tidak bisa tepat waktu karena alasan dari pihak agensi ketiga atau agensi kita yang di Jerman. Lalu selama saya datang di Jerman, kita tidak mendapatkan distribusi pekerjaan yang cepat. Lalu saya harus menganggul dari tahun 11, sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021. Kasus yang hangat diperbincangan hingga ke nasional ini ditanggapi oleh pihak Universitas Jambi. Menurut Humas Universitas Jambi, Al-Farisi mengatakan, Unja akan melakukan investigasi secara mendalam atas peristiwa ini, dan melakukan langkah-langkah strategis seperti menghentikan program magang luar negeri, membatalkan MOU dengan perusahaan penyedia jasa magang, membentuk tim untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program magang luar negeri, membentuk pos pengaduan, menyediakan layanan trauma healing, serta memberikan pendampingan terhadap korban serta hal-hal lain yang diperlukan. Yang pertama, kami mewakili seluruh sekitas akademika, kemudian mengesalkan peristiwa kejadian ini, dan memaafkan yang sebesar-besarnya atas kejadian yang terjadi. Yang kedua, kami dengan prinsip kati-hadihan, itu sudah mengumpulkan semua mahasiswa yang menurut dikegiatan fair job kemarin, dan sudah kita dapatkan informasi dari mahasiswa tersebut, yang mana ada yang berpengalaman positif, tapi juga ada yang punya pengalaman negatif. Untuk itu, kami sudah mendata semuanya, informasi, aduan, dan peruhan dari para mahasiswa, dan kami dari pihak Mugajian Bli, akan membuat tim khusus untuk melakukan investigasi dan penyelidikan yang lebih mendalam. Kemudian, kami dari Mugajian Bli, juga akan membuat bagian dari tim tadi untuk memberikan bantuan-bantuan kepada mahasiswa, misalnya bantuan hukum yang diperlukan, misalnya ada bantuan trauma, misalnya bantuan psikologis, dan lain-lain. Sementara itu, masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unja menggelar aksi demonstrasi pada Kamis 28 Maret 2024 Direktorat Universitas Jambi. Mereka menuntut realisasi pertanggungjawaban kampus yang menjanjikan akan mengusut dan menyelesaikan permasalahan varian job yang dialami mahasiswa Unja. Sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara masa aksi dengan keamanan kampus, hingga akhirnya, rektor yang diagendakan menjumpai tamu langsung menemui masa. Yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa hari ini, kami belum mendapat jawaban yang pasti dari pihak universitas. Karena di hasil audiensi kemarin, kami juga belum puas dengan apa tanggapan dari pihak universitas. Karena yang lebih disorot adalah teman-teman yang merasa diuntungkan dari mengikuti program ini. Mengesampingkan teman-teman yang dirugikan puluhan juta. Jadi, kami kurang puas dan kami masih, makanya kami melakukan aksi jelit kedua untuk menuntut hak-hak mahasiswa yang dirugikan. Masa kalau boleh tahu, kemarin waktu di Jerman, apa saja hal-hal yang dirugikannya? Baik, hal-hal yang dirugikannya. Yang pertama, kami ditipu oleh agen menandatangani selat perjanjian dana talangan tiket pesawat yang sebesar 24.800.000. Padahal setelah kami meminta invoice dari Mas Kapa yang terlibat, harga tiket pulang pergi adalah 13.800.000. Itu yang pertama. Terus, kami mendapatkan pengurusan kontrak secara sepihak dan juga potongan-potongan yang besar lalu biaya apartemen yang overpriced ataupun sangat mahal. Jadi, kami hanya menerima gaji bersih itu kurang lebih 6-7 juta. Tidak seperti ekspektasi kami yang disosialisasikan oleh pihak universitas akan mendapat gaji 20-30 juta. Gaji bersih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.